Surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Thessalonica. 2 Thessalonica pasal 1 Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Thessalonica di dalam Allah Bapak kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan diantara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu sehingga nama Yesus, Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam dia menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus.